Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua memberikan kesehatan dimanapun kita pada buat kalian yang bergabung di channel ini jangan lupa subscribe ya dan buat kalian yang mau request seputar NXB tinggalkan request kalian di kolom komentar oke, kali ini aku mau kasih tau gimana caranya dapetin ability point ability point yang secara pertama paling mudah adalah dengan membeli kita bisa membelinya di aliansi yang ada di guild kita buka guild dulu kemudian pilih aliansi medalshop oke disini kita bisa dapet 5000 ability seharga 500 medalshop ya untuk dapetin medalshopnya satu hari itu cuma 225 ya itu pun kalau guild kalian itu udah level 5 ya cara paling mudah dapetnya pas GGW oke, next kita ke car kedua kita bisa selesaikan misi ya tapi misi ini cuma bisa dilakukan satu kali oke, misi-misi yang ada disini ya yang disini yang di ninja way perundang mission special mission ini cuma bisa satu kali ya dapetnya itu pun kalau ada dapet bisa nggak semua ya oke, yang ketiga kalian bisa tesekan misi yang di regular mission ini oke, yang ini nah disini ada ability pointnya untuk totalnya saya lupa jadi kita main aja nanti kita hitung untuk gameplay akan saya percepat oke, selesai coba kita hitung ya beberapa pointnya oke, ada 1000 1000 lagi 2000 kemudian 3000 oke, kalian bisa dapet sekitar 8000 point ability ya tapi itu nggak tetap ya bisa berubah kadang bisa dapet 10.000 juga kadang bisa dapet 5000 tergantung hoki juga oke, yang keempat ini yang paling mudah ya kalian tinggal tunggu pergantian hari aja nanti kalian bakalan dapet dari login kalian bisa dapet di login bonus ya biasanya oh, bentar di login bonus juga lumayan besar oke, misalnya ini konsekutif ini kalian bisa dapet seminggu sekali itu 10.000 kemudian bulanan ini bulanan juga dapet 10.000 sebulan ya round up mission 5000 sebulan oke, lumayan ya sekitar 20 oh nggak, ini 40.000 kalian bisa dapet 1 bulan 40.000 50.000 ya, sekitar 45.000 selama 1 bulan selama 1 bulan next, yang kelima ini cara terakhir ya yaitu jual card kalian bisa jual di sell ini untuk yang pertama itu kartu biasa ya kartu rare itu kalian bisa dapet 5000 point ability ini ya kalian bisa dapet 5000 kemudian untuk yang kedua ulti ulti oke, kartu ulti kalian kalian bisa dapet 50.000 nah, untuk kemudian ada VR VR oke, ini kalian bisa dapet 30.000 next ada lagi MR oke, MR itu 65.000 ini juga sama ya 65.000 oke, disini ada VR VR, tapi VR-nya ini sebutannya itu kartu dewa disini dia 50.000 tapi yang ini jangan dijual lah kalau bisa kalau kalian mau jual kartu itu usahakan kalian batch evolution dulu misalnya Mitsuki ini soalnya soalnya kalau kalian gak di evolve dulu gak dinaikin sedikit ya misalnya ini bentar contohnya kayak gini nah dia cuma dapet 50 aja tapi setelah kalian evolve contohnya Hinata ini ya Hinata nah ini oke, setelah kalian evolve gimana tadi nah ini dia nah dia jadi 5.000 usahakan kalian evolve dulu sebelum kalian jual kecuali kalian kepepet karena kehabisan ini ya kehabisan lokasi ruangannya mungkin sekian saja video kali ini jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini see you wassalam